Bukas 11, Hal Berdoa Ayat yang pertama Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan, ajarlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya Ayat yang kedua Jawab Yesus kepada mereka Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Ayat yang ketiga Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya Ayat yang keempat Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Ayat yang kelima Lalu katanya kepada mereka Jika seorang diantara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya Dan berkata kepadanya Saudara, pinjamkanlah kepadaku Ayat yang ketiga Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan Singgah ke rumahku Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya Ayat yang ke-7 Masakan ia yang di dalam rumah itu Akan menjawab Jangan mengganggu aku Pintu sudah tertutup Dan aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Ayat yang ke-8 Aku berkata kepadamu Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya Karena orang itu adalah sahabatnya Namun karena sikapnya yang tidak malu itu Ia akan bangun juga memberikan kepadanya Apa yang diperlukannya Ayat yang ke-9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagi bu Ayat yang ke-10 Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Dapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya Pintu dibukakan Ayat yang ke-11 Bapak manakah diantara kamu Jika anaknya minta ikan Daripadanya Akan memberikan ular kepada anaknya itu Ganti ikan Ayat yang ke-12 Atau jika ia meminta telur Akan memberikan kepadanya Kala jengking Ayat yang ke-13 Jadi Jika kamu yang jahat Tahu memberi Pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi bapakmu yang di sorga Ia akan memberikan roh kudus Kepada mereka yang meminta kepadanya Yesus dan Belsebul Ayat yang ke-14 Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan Yang membisukan Ketika setan itu keluar Orang bisu itu Dapat berkata-kata Maka heranlah orang banyak Ayat yang ke-15 Tetapi Ada diantara mereka yang berkata Ia mengusir setan Dengan kuasa Belsebul Penghulu setan Ayat yang ke-16 Ada pula yang meminta Suatu tanda dari sorga Kepadanya Untuk mencobai dia Ayat yang ke-17 Tetapi Yesus mengetahui Pikiran mereka lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Ayat yang ke-18 Kalau iblis itu juga terbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya Dapat bertahan Sebab kamu berkata Bahwa aku mengusir setan Dengan kuasa Belsebul Ayat yang ke-19 Jadi jika aku mengusir setan Dengan kuasa Belsebul Dengan kuasa Apakah Pengikut-pengikutmu Mengusirnya Sebab itu Berikalah Yang akan Menjadi Hakimu Ayat yang ke-20 Tetapi Jika aku Mengusir setan Dengan kuasa Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah datang Kepadamu Ayat yang ke-21 Apabila Seorang yang kuat Dan yang lengkap Bersenjata Menjaga rumahnya Sendiri Maka amanlah Segala Miniknya Ayat yang ke-22 Tetapi Jika seorang Yang lebih kuat Daripadanya Menyerang Menyerang dan Mengalahkannya Maka orang itu Akan Merampas Perlengkapan Senjata Yang diandalkannya Dan akan Membagi-bagikan Rampasannya Ayat yang ke-23 Siapa tidak Bersama aku Ia melawan Aku Dan siapa Tidak mengumpulkan Bersama aku Ia mencerai Beraikan Kembalinya Roh jahat Ayat yang ke-24 Apabila Roh jahat Keluar dari Manusia Ia pun Mengembara Ketempat-tempat Yang tandus Mencari Perhentian Dan Karena Ia tidak Mendapatnya Ia berkata Aku Akan Kembali Ke rumah Yang telah Kutinggalkan Itu Ayat yang ke-25 Maka Pergilah Ia Dan Mendapati Rumah Itu Bersih Tersapu Dan Rapi Teratur Ayat yang ke-26 Lalu Ia Keluar Dan Mengajak Tujuh Roh lain Yang Lebih Jahat Daripadanya Dan Mereka Masuk Dan Berdiam Di situ Maka Akhirnya Keadaan Orang Itu Lebih Buruk Daripada Keadaannya Semula Siapa Yang Berbahagia Ayat Yang ke-27 Ketika Yesus Masih Berbicara Berserulah Seorang Perempuan Dari Antara Orang Banyak Dan Berkata Kepadanya Berbahagialah Ibu Yang Telah Mengandung Engkau Dan Susu Yang Telah Menyusui Engkau Ayat Yang ke-28 Tetapi Ia Berkata Yang Berbahagia Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Yang Memeliharanya Tanda Yunus Ayat Yang Ke-29 Ketika Orang Banyak Meromini Berkatalah Yesus Angkatan Ini Adalah Angkatan Yang Jahat Mereka Mengendaki Suatu Tanda Tetapi Kepada Mereka Tidak Akan Diberikan Tanda Selain Tanda Nabi Yunus Ayat Yang Ketiga Puluh Sebab Seperti Yunus Menjadi Tanda Untuk Orang Orang Nini Demikan Pulalah Manusia Akan Menjadi Tanda Untuk Angkatan Ini Ayat Yang Ketiga Puluh Satu Pada Waktu Penghakiman Ratu Dari Selatan Itu Akan Bagin Bersama Bersama Orang Dari Angkatan Ini Dan Ia Akan Menghukum Mereka Sebab Ratu Ini Datang Dari Ujung Bumi Untuk Mendengarkan Hikmat Salomo Dan Sesungguhnya Yang Ada Disini Lebih Daripada Salomo Ayat Yang Ketiga Puluh Dua Pada Waktu Penghakiman Orang Orang Nini Akan Bangkit Bersama Angkatan Ini Dan Mereka Akan Hukumnya Sebab Orang Orang Nini Itu Bertobat Waktu Mereka Mendengarkan Pemberitaan Yunus Dan Sesungguhnya Yang Ada Disini Lebih Daripada Yunus Belita Tubung Ayat Yang Ketiga Pertiga Tidak Seorang Pun Yang Menyalakan Pelita Lalu Meletakkannya Di Kolong Rumah Atau Di Bawah Gantang Melainkan Di Atas Kaki Dian Supaya Semua Orang Yang Masuk Dapat Melihat Cahayanya Ayat Yang Ketiga Puluh Matamu Adalah Pelita Tubuhmu Jika Matamu Baik Teranglah Seluruh Tubuhmu Tetapi Jika Matamu Jahat Gelap Belah Tubuhmu Ayat Yang Ketiga Puluh Karena Itu Perhatikanlah Supaya Terang Yang Ada Padamu Jangan Menjadi Kegelapan Ayat Yang Ketiga Puluh Jika Seluruh Tubuhmu Terang Dan Tidak Ada Bagian Yang Gelap Maka Seluruhnya Akan Terang Sama Seperti Apabila Pelita Menderangi Engkau Dengan Cahayanya Yesus Mengecam Orang Orang Farisi Dan Ahli Ahli Torat Ayat Yang Ketiga Puluh Tujuh Ketika Yesus Selesai Mengajar Seorang Farisi Mengundang Dia Untuk Makan Di Rumah Maka Masuklah Ia Ke Rumah Itu Lalu Duduk Makan Ayat Yang Ketiga Puluh Delapan Orang Farisi Itu Melihat Hal Itu Dan Ia Heran Karena Yesus Tidak Mencuci Tangannya Sebelum Makan Ayat Yang Ketiga Puluh Sembilan Tetapi Tuhan Berkata Kepadanya Kamu Orang Orang Farisi Kamu Membersihkan Bagian Luar Dari Cawan Dan Pinggang Tetapi Bagian Dalamu Penuh Rampasan Dan Kejahatan Ayat Yang Ke Empat Puluh Hai Orang Orang Bodoh Bukankah Dia Yang Menjadikan Bagian Luar Dia Juga Yang Menjadikan Bagian Dalam Ayat Yang Ke Empat Puluh Satu Akan Tetapi Berikan Isinya Sebagai Sedekah Dan Sesungguhnya Semuanya Akan Menjadi Bersih Bagimu Ayat Yang Ke Empat Puluh Tetapi Celakalah Kamu Hai Orang Orang Farisi Sebab Kamu Membayar Persepuluhan Dari Selasi Hinggu Dan Segala Jenis Sayuran Tetapi Kamu Mengabaikan Keadilan Dan Kasih Allah Yang Satu Harus Dilakukan Dan Yang Lain Jangan Diabaikan Ayat Yang Ke Empat Puluh Tiga Celakalah Kamu Hai Orang Orang Farisi Sebab Kamu Suka Duduk Duduk Di Tempat Terdepan Di Rumah Ibadat Dan Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Ayat Yang Ke Empat Puluh Empat Celakalah Kamu Sebab Kamu Sama Seperti Kubur Yang Tidak Memakai Tanda Orang Orang Yang Berjalan Di Atas Tidak Mengetahuinya Ayat Yang Ke Empat Puluh Seorang Dari Antara Ahli Ahli Torah Itu Menjawab Dan Berkata Kepadanya Guru Dengan Berkata Demikian Engkau Menghina Kami Juga Ayat Yang Ke 46 Tet Tetapi Ia Menjawab Celakalah Kamu Juga Hai Ahli Ahli Torah Sebab Kamu Meletakkan Beban Beban Yang Tak Terpikul Pada Orang Tetapi Kamu Sendiri Tidak Menyentuh Beban Itu Dengan Satu Jaripun Ayat Yang Ke 47 Celakalah Kamu Sebab Kamu Membangun Makam Nabi Nabi Tetapi Nenek Moyangmu Telah Membunuh Mereka Ayat Yang Ke 48 Dengan Demikian Kamu Mengaku Bahwa Kamu Membenarkan Perbuatan Perbuatan Nenek Moyangmu Sebab Mereka Telah Membunuh Nabi Nabi Itu Dan Kamu Membangun Makamnya Ayat Yang Ke 49 Sebab Itu Hikmat Allah Berkata Aku Aku Akan Mengutus Pada Mereka Nabi Nabi Dan Rasul Rasul Dan Sepadu Dari Antara Nabi Nabi Dan Rasul Rasul Itu Akan Mereka Bunuh Dan Mereka Aniaya Ayat Yang Ke 50 Supaya Dari Angkatan Ini Dituntut Darah Semua Nabi Yang Telah Tertumpa Sejak Dunia Dijadikan Ayat Yang Ke 51 Mulai Dari Darah Habel Sampai Kepada Darah Jakaria Yang Telah Dibunuh Di Antara Mesbah Dan Rumah Allah Bahkan Aku Berkata Kepadamu Semuanya Itu Akan Dituntut Dari Angkatan Ini Ayat Yang Ke 52 Celakal Kamu Hai Ali Ali Torat Sebab Kamu Telah Mengambil Kunci Pengetahuan Kamu Sendiri Tidak Masuk Kedalam Dan Orang Yang Berusaha Untuk Masuk Kedalam Kamu Halang Halangi Ayat Yang Ke 53 Dan Setelah Yesus Berangkat Dari Tempat Itu Adi Ahli Torat Dan Orang Orang Farsi Terus Menerus Mengintai Dan Membanjirinya Dengan Rupa Rupa Soal Ayat Yang Ke 54 Untuk Itu Mereka Berusaha Memancingnya Supaya Mereka Dapat Menangkapnya Berdasarkan Sesuatu Yang Diucapkannya Belagi Misti Resuatu Edment Members Terima kasih.